Intro Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Salam sehat dan damai sejahtera selalu menyertai Ibu Bapak Pagi ini saya mau sampaikan satu tema di dalam Pastor Message ini adalah Tetaplah Bekerja Untuk Tuhan Apa yang dimaksud dengan Bekerja Untuk Tuhan Ibu Bapak seringkali kita berpikir bahwa di dalam melayani Itu adalah tugas hamba-hamba Tuhan saja Tetapi sebetulnya bukan sesimpel seperti itu Bahwa Yesus yang sudah datang ke dunia Menebus dosa umat manusia termasuk dosa saudara dan saya Kemudian dia memberi hidupnya untuk kita Dan membayar dosa-dosa kita dengan lunas Maka kita adalah menjadi hamba-hamba Tuhan Yang seharusnya hidup kita boleh jadi berkat Bagi banyak orang Jadi dalam hal ini di kala pandemi dua tahun ini Kita hadapi bersama-sama Seharusnya kita semakin berdekat kepada Tuhan Saya juga mengerti, saya juga tahu bahwa di dalam menghadapi pandemi hampir dua tahun ini kan gak gampang Tidak mudah Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan ekonomi, pekerjaan, dan bisnis yang menghadapi masalah Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan kita akan tetap terpelihara Nah salah satunya untuk menjaga hubungan kita tetap baik dengan Tuhan Adalah biarlah hidup kita sehari-hari Itu bisa menyatakan diri sebagai pribadi yang melayani Tuhan Saya mau bacakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Di ayat yang terakhir ditatakan Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya Nyahnya ini kecil Di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Di dalam Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Di dalam Kristus menyampaikan kabar baik Di dalam Kristus menyampaikan kabar sukacita Supaya di dalam menghadapi pandemi seperti ini Ibu Bapak, hidup Ibu Bapak tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain Memberikan kekuatan bagi banyak orang lain Karena kita tahu bahwa keseimbangan di dalam menjalani hidup itu perlu Kita perlu bekerja dengan rajin Kita perlu berbisnis dengan rajin Kita perlu tetap berusaha Apapun situasi dan kondisinya Tapi dibalik itu kita pun harus terus berusaha Menjaga iman percaya kita Untuk kita bekerja untuk Tuhan Ibu Bapak, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah pesan yang kuat Bahwa saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang harus terus bekerja Untuk melayani Tuhan Di dalam Yohannes 5 ayat 17 Firman Tuhan berkata begini Tetapi ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Nah artinya Yesus mengingatkan Bahwa bekerja Melayani Tuhan Itu tidak cukup sampai kita memperoleh Satu jabatan di dunia ini Tetapi sepanjang usia Dan sepanjang umur kita di muka bumi Maka hidup saudara Perkataan saudara Perbuatan saudara Tingkah laku saudara dan saya Itu yang bicara tentang kehidupan Harus boleh menjadi saksi bagi banyak orang Tentang Kristus Yesus Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Kenapa saya ingat yang gini Hari-hari ini Di dalam tekanan ekonomi yang begitu luar biasa Komitmen untuk bekerja dan menyaksikan Tentang Tuhan Yesus Mulai agak sedikit lesu Bahkan kendor Kita tahu bahwa Komitmen adalah perjanjian kita Ketika kita menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Raja kita yang hidup Dan itu tidak boleh berubah Dalam situasi kondisi apapun Jadi hari-hari ini Justru kita perlu mendekat Supaya kekuatan Tuhan Lewat ala roh kudus yang ada Di dalam hidup Ibu Bapak dan saya Akan menopang dan memberikan Kita semangat Di dalam melayani Tuhan Nah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Hari ini Mari kita belajar Bertumbuh kembali Di dalam mengenalkan Dia Gereja-gereja sudah mulai Bisa membuka ibadah secara on-site Mari ambil waktu dan kesempatan yang baik ini Untuk kembali datang beribadah secara on-site Dimana kita bisa bersekutu dengan Teman-teman Seiman Dan terlebih-lebih kita bisa bersekutu dengan Tuhan Dan kalau kita bisa melaksanakan ibadah on-site Saya percaya Ada rasa syukur Ada rasa sukacita yang berlimpah-limpah Kita persembahkan Di hadapan Tuhan Nah saya mau tutup Pastor Meset hari ini Dengan satu ayat Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 58 Dalam terjemahan yang disederhanakan Oleh sebab itu Saudara-saudara yang tercinta Hendaklah kalian kuat Dan teguh Bekerjalah terus untuk Tuhan Dengan sungguh-sungguh Sebab kalian mengetahui Bahwa semua yang kalian kerjakan Untuk Tuhan Tidak akan Percuma Jadi pesannya Jangan kehilangan semangat Untuk menyampaikan kabar baik Dan kabar sukacita Bagi banyak orang Tetaplah bekerja untuk Tuhan Dan kita percaya Nama Tuhan Senantiasa Dipermuliakan Di dalam hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih